Intro Oke guys, balik lagi bersama saya Anggarni dari Gojekger Nah, saat ini kita akan Parah nih orang Lu bisa-bisa aja lu Mau di bio-mobil gak ngajak-ngajak gua Nih, 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 kayak gini nih Tadi dia itu narik sepertinya Lu tadi narik kan? Iya, tapi kan lu bisa nungguin gua Aku buru-buru gelap, buru dah, buru-buru parkir Yori, aku taruh lu motornya nih Gini nih, orang telat yang diomelin yang gak telat nih Jadi gini lah Sambil kita nunggu Abang Grabber Dan di belakang kita sekarang sudah ada dua jeep ya Sama-sama Wrangler Oke, oke, oke Nih, nih, jadi ini kita sudah Nah, ini kita sudah punya jeep Wrangler nih guys Yang satu solar dan yang satu bensin Gitu, bos Oke Gua lebih suka ini nih Ini bensin kan? Iya Gua lebih suka Boleh, boleh, boleh Dari model juga gua udah enak banget nih ngeliatnya nih Oke guys, kali ini kembali lagi dengan gua Ardan dari tim Grabber Dan gua angker dari tim Gojekger Kali ini kita ingin membahas dua mobil gagah Dari jeep Yaitu jeep Wrangler Gimana? Oke kan? Oke, dan langsung saja kita ke Wrangler si Ardan ya Dari tim Grabber Silahkan disaksikan Oke guys, kali ini tim Grabber ingin membahas mobil jeep Wrangler ini guys Oke, kita bisa lihat Jeep Wrangler ini sudah banyak dimodifikasi Tapi, dibikin banyak modifikasi ini Seperti tambahan lampu Disini ada sling kabel ya Lampu juga di atas ada Tidak mengurangi kegagahan mobil ini Justru, mobil ini paling enak guys Setelah dikasih modifikasi tambah lampu Justru malah tambah keren Bisa dilihat disini dua lampu ini Lampu strobo ini Kalau untuk malem Jadi untuk selain penambahan cahaya Juga nambah gagah buat mobil ini Disini kita bisa lihat Lampu juga dilapisi besi Tujuannya ialah Untuk menjaga Agar lampu ini juga bisa lebih awet guys Tidak langsung terkena Pentalan batu dari mobil yang di depan Nah Sekarang bisa dilihat juga dari Belakang Masih jadi ciri khas dari mobil Jeep Wrangler Disini bisa dilihat Dia selalu mempunyai Ban serep Di bodi belakang Ini ciri khas dari setiap mobil Jeep Dan ini Bukan Sembarang Desain Justru ini yang membuat mobil ini Juga menjadi gagah Oke Ini jika kita buka Dia hanya terbuka setengah guys Tidak sampai atas ya Nah disini bisa buat taruh barang juga Selain buat taruh barang Disini ada Speaker kecil Ini untuk Penumpang yang di belakang Agar juga dapat mendengarkan musik yang di style ya Untuk mobil Jeep ini Dia sudah dimodifikasi Jadi bumper depannya itu sudah diganti Dari produk ARP Agar Jika mengalami benturan Ini tidak mudah pecah guys Karena ini Sangat koko sekali ini Ini bukan plastik ya Ini bukan plastik Ini koko ya Dan kita bisa lihat Di saat kita lihat Fullnya mobil ini Eksteriornya itu Sangat lelaki banget Jadi khusus untuk Pria yang sejati Itu cocok banget Memakai mobil ini Oke Ini untuk stiker ini ya Ini cutting ya Bukan bawaan dari sananya Tapi ini cutting sendiri Tapi bisa dilihat Dikasih stiker di sebelah kiri ini ya Ini justru malah jadi tambah manis Bisa dilihat di pintu Di pintu juga ada Ini untuk menambah Kekerenan dari mobil ini Dikasih stiker juga Dan disini juga ada tulisan Rubicon Ditambahin stiker juga Jadi kalau overall Mobil ini Ini sangat cocok sekali Buat Anak muda Atau yang orang tua Tapi yang jiwanya masih jiwa Pengen gagah Ini sangat cocok sekali Mobil ini Dari suspensi juga sudah diganti Jadi dia lebih tinggi Dibanding sama jeep-jeep biasanya Dan sekali lagi Ini tidak mengurangi Kegagahan mobil ini Justru malah menambah gagah Dari mobil jeep ini Jadi memang untuk Pemilik Yang ingin terlihat gagah ya Beli lah Jeep ini beli lah Murah kok gak mahal kok Beli lah Setelah itu Saya akan bahas masalah mesinnya Oke Sekarang kita buka dulu ya Kap mesinnya ya Kita lihat Seperti apa sih dalamnya mesin Jeep Wrangler ini Kita lihat Oke guys Jeep ini Menggunakan bahan bakar bensin Kita bisa lihat Di mesin ini Ada businya Kalau menggunakan bahan bakar diesel Dia tidak menggunakan busi Nah ini bisa kita lihat Dalamnya mesin Jeep itu seperti ini Bisa dilihat Ini sangat padat Dan sangat Apa ya Sepertinya kokoh gitu ya Kayak kokoh gitu kelihatannya Jadi memang mobil ini Dibuat Atau dimodifikasi Untuk orang yang terlihat gagah Gitu guys Oke Team Graeber Kali ini kita lihat Dalamnya mobil Jeep Wrangler Pasti banyak yang pengen tahu dong Dalamnya seperti apa Mobil gagah ini Kita lihat Caram Nih kita lihat Mungkin banyak Graeber yang belum tahu Bahwa mobil ini Hampir rata-rata itu Matic Mungkin banyak yang bilang Wah mobil ini gagah Pasti manual Tapi tidak juga Karena mobil ini menggunakan transmisi Matic Bisa dilihat Ke bawah Oke Biasa Two pedal Rem Dan gas Oke Disini instrumen klusternya Keren banget Instrumen klusternya Dia belum menggunakan smart key ya Biasa dia masih dicolok gitu ya Oke Untuk hand rem Biasa dia ada di tengah Dan untuk AC Bisa dilihat Ini semua ada disini Oke Graebers Walaupun mobil ini Diciptakan seperti Untuk kaum pria Karena dari gagahnya Modifikasi yang di luar tadi Serta Desain di interior ini mobil ya Tapi disini Tidak Ketinggalan Jika wanita ingin menggunakannya Karena Sangat elegan sekali Desain Disini Radio AC Persenelingnya Dari instrumen kluster Ini sebenarnya cocok juga buat wanita Memang Lebih ke arah pria Yang Agar terlihat lebih gagah ya Oke Jadi buat kalian nih Team Graber nih Kalau ingin mempunyai mobil ini Anda bisa langsung beli Murah keluarganya Gak mahal Tapi keren Buat kalian-kalian yang masih jiwa muda Atau yang tua jiwa muda Atau yang muda jiwa tua Cocok ini buat di semua kalangan Oke Dan yang terpenting nih Ini bisa juga buat keluarga Karena di belakang Ini bisa buat penumpang juga Jadi mobilnya tidak pelit Ada mobil mahal tapi pelit Cuman buat dua orang Nah ini nih Ada bisa buat penumpang juga nih Tuh bisa dilihat tuh belakang tuh Bisa buat tiga orang Bisa buat taro barang juga Tadi banyak Oke Nih desain atas juga Ini atas bisa dibuka nih Nih Keren banget dah Kalau lagi keluarga Jangan-jangan keluarga dibuka atas Bisa berdiri Itu keren banget Oke Itulah Sekilas Review dari mobil jeep Dari gua Ardan Tim Graber Oke Oke guys Balik lagi nih ya Bareng saya Abang Gojekker gitu ya Jadi sekarang kita akan review Jeep Wrangler Nah Saat ini udah ada Jeep Wrangler warna merah Dan Jeep Wrangler ini adalah Jeep Wrangler keluaran tahun 2013 Oke Kemudian untuk Jeep Wrangler yang ada di sini nih Dia menggunakan mesin solar ya Dan sangat-sangat masih original Enggak ada aksesoris apapun di mobil ini Jadi mari kita lihat mesinnya ya Bentar Nah inilah tampilan dari mesin solar dari Jeep Wrangler ini Penampakannya seperti ini solar pada umumnya ya Disitu ada ruang-ruang pembakaran Dan ya Sebenernya gak jauh beda sih sama yang bensin tadi Cuman ya Pasti beda Karena ini solar yang itu tadi bensin begitu Oke gitu aja Terus untuk grillnya sendiri Dia belum ada perubahan ya Jadi di dalam grill ada kondensor Dan lampu juga masih original Bumper juga masih plastik Oke Di sini ada fog lamp Dan mari kita ke belakang Oke nih sebelum ke belakang Di sebelah sini pasti ada tulisan Wrangler Mari kita ke belakang Ini penampilan belakang ya ini Pintu bisa dibuka setengah dan ini juga bisa dibuka sih Nah ini bukanya ke atas kayak bagasi mobil pada umumnya Unik ya Jadi uniknya itu mobil ini Dalamnya dimana-mana besi Ini besi Ini besi Ya karena ini mobil ini sih ya Adventure ya Jadi seperti ini penampilannya Full original Oke mari kita ke dalam interiornya Nah tadi kan abang grabber sudah mengupas dikit juga tentang Wrangler Tapi yang bensin ya Dan yang dikupas abang grabber tadi adalah Tahun 2010 Tahun 2010 Oke Jadi untuk interior sendiri sebenernya agak jauh beda Cuman nih Press and lengthnya Kenapa beda ya Nah yang tadi itu kan switchnya ada di gagangnya sini Ada tombolnya gitu ya buat transmisinya Tapi ini Nggak ada Cuman kan ini posisinya zigzag Kemudian posisi letak hand rimnya sama Ah ini nih yang keren dari sang jeep ada yang ada di depan kita nih Setiap ventilasi AC Jadi apa ya istilahnya tempat AC ini keluar itu selalu ada tulisan jeep Jeep Di sana juga jeep Ya bisa dilihat disitu Ya itu aja simple banget ya Konsul tengahnya juga simple Di sini ada cup holder Simple Ya dibikin sesimple mungkin Ini mobil-mobil segala medan ya Empat kali empat Mobil bekerja keras Jadi Dari pintunya saja bisa dilihat ya Simple banget Cuman ada Buat ngonci sama Buat buka pintu doang Jadi Power window segala macam Ada di sini nih Power window nih Power window ada di sini Depan Belakang gitu ya Simple sekali Luar biasa ini mobil Tapi meskipun simple Jangan diremehkan kekuatannya ya Ini mobil kuat sekali Dari bodinya kuat Dari kaki-kakinya kuat Ya karena mobil segala medan itu tadi guys Oke interior mungkin sudah cukup ya Mari kita ke bagian jok belakang ya Kita lihat ada apa di belakang Mari Oke inilah belakangnya Jadi Seperti ini Buat orang dewasa juga nyaman nih Bukan buat anak-anak Kalau Ada beberapa mobil yang kita review sebelumnya itu Jok belakang itu letak kakinya sangat sempit ya Jadi hanya Buat anak-anak Meskipun dewasa juga masuk Cuman Kemungkinan besar kurang nyaman Kemudian di sini ada speaker Ada lampu Nah ini ada Apa ya ini ya Nggak ngerti saya Ya gitu lah Ini penampakan belakangnya nih Ada speaker bisa dilihat kan Ada lampu juga Jok Seatbel tiga titik Ya seperti inilah penampakan belakang dari jibrangler yang ada depan kita Oke Mungkin Seperti itu aja ya Review dari Saya Abang Gojeker Mari kita gabung lagi bersama Abang Grabber Oke guys Kali ini kita akan gabung lagi sama Abang Grabber nih Kembali lagi Kita berdua Bergabung bersama Gojek dan Grabber Oke Sekarang kita mau kasih tau Berapa sih kira-kira harga dari jibrangler ini Abang Grabber kasih tau Ini jibrangler ini tahun 2010 ini Harganya di kisaran 600-800 juta rupiah Murah kan Jadi tidak usah ragu-ragu kalau mau beli Murah nih Gagah lagi Buat senderan juga enak Tuh ya kan Nih Abang Grab aja nih yang gemuk gini enak banget senderan disini Oke Nah sekarang kita tanya Abang Gojek Berapa harga warnglernya yang tadi udah dibahas Iya sih memang lebih gagah yang di kupas sama Abang Grabber ya Cuman untuk masalah harga Jangan diragukan lagi untuk harga yang ada di belakang saya Untuk jibrangler warna merah ini Masih dibanderol Di harga 600-900 juta Dan ini posisi original seperti ini Ya apalagi kalau udah di modif seperti yang punya Abang Grabber Bisa lebih tinggi pastinya kan Oke mungkin gitu aja ya review dari kami Saya anggir dari Gojekger dan temen saya Ardan dari Grabber Tidak usah ragu pilih jibrangler seperti ini Oke Oke Jadi cukup video kami kali ini Jangan lupa like Comment dan Subscribe Thank you